5 News 5 News 5 News 5 News Kunjungan Presiden Jokowi Dodo ke Beijing awal pekan ini membawa Indonesia memasuki babak baru perjanjian bilateral dengan China. China menyanjung Indonesia sebagai model mitra strategis. Hal ini berbeda dengan kritik tajam yang mereka lontarkan pada Amerika Serikat atas berbagai situasi yang terjadi di dunia. Direktur Center of Economics and Law Studies, Bima Yudhistira, mengungkap bahwa Indonesia harus waspada terhadap jebakan utang China. Pengacara keluarga Brigadir J Johnson Panjaitan mendesak Komnas HAM untuk membuka rekaman CCTV yang telah diperiksa. Adapun, Komnas HAM telah memeriksa CCTV di 27 titik di sekitar rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta. Dalam rekaman CCTV tersebut, Brigadir J disebut masih hidup saat tiba di rumah Irjen Verdi Sambo. Sebuah studi terbaru dari Yale University menyatakan perekonomian Rusia babak belur akibat banjir sanksi terhadap Moswa. Para peneliti dari Yale University menggunakan data konsumen dan angka dari mitra perdagangan dan pengiriman internasional Rusia untuk mengukur aktivitas ekonomi selama lima bulan setelah Moswa menginvasi Ukraina. Mereka menemukan bahwa posisi Rusia sebagai eksportir komoditas telah terkiki secara permanen karena terpaksa beralih dari pasar utamanya di Eropa menjadi ke Asia. Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan percakapan via telepon pada Kamis 28 Juli 2022 malam waktu Beijing. Dalam percakapan tersebut, kedua kepala negara, pemimpin ekonomi dunia itu membicarakan tentang isu Taiwan dan rivalitas China-AS. Presiden Xi menegaskan bahwa sejarah telah mencatat masalah Taiwan sudah sangat jelas dan nyata bahwa selat Taiwan milik satu China. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu dengan rekanya dari China, Wang Yi di sela-sela pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri, SCO, di ibu kota Uzbekistan, Tasken pada hari Kamis 28 Juli 2022. Dalam pertemuan itu, para menteri membahas kegiatan organisasi kerjasama Shanghai serta situasi di Ukraina dan agenda internasional. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, Jernih Melihat Dunia 5 News High Fuse 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 Terima kasih.